Polda Metro Jaya berencana memeriksa kembali Ketua Umum Front Pembela Islam Rizik Syihab terkait dengan dugaan upaya makar yang telah menjerat sejumlah nama sebagai tersangka. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Aditya Warman dan juru kamera Edward Agus Raleo. Aditya, bagaimana proses pemeriksaan Rizik Syihab terkait dengan dugaan makar ini? Ya Eliza Hasan memang sebelumnya Polda Metro Jaya berencana akan memanggil kembali Rizik Syihab terkait masalah dugaan makar yang dilakukan oleh Rizik Syihab terduga dan juga oleh sejumlah orang yang memang sejauh ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rencana hari ini Eliza Hasan dipanggil kembali pada tanggal 24 Januari tahun 2014. Namun pemanggilan tersebut ditunda akibat dari pertimbangan Polda Metro Jaya atas pemeriksaan Rizik Syihab yang terlebih dahulu sudah dilakukan di Mapolda Jawa Barat. Hal ini juga semakin ditegaskan Eliza Hasan dari Kabit Humas Polda Metro Jaya yaitu Kombespol Argo Yuwono yang mengatakan bahwasannya penyidik memiliki alasan untuk menunda pemeriksaan di Polda Metro Jaya dan juga telah berkoordinasi dengan penyidik oleh, maksud kami penyidik di Mabes Polri Jawa Barat untuk menunggu hasil penyelidikan yang sudah telah dilakukan dan nantinya akan berkoordinasi apa saja yang akan dibicarakan ataupun ingin diketahui dari Rizik Syihab yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 1 mendatang Eliza Hasan. Ya Adit, terkait dengan bagaimana kemudian proses pemeriksaan dengan saksi lain seperti Munarman dan juga Bakhtiar Nasir yang juga direncanakan akan hadir hari ini? Ya Eliza Hasan, ini sama halnya seperti Rizik Syihab, nama seperti Sekretaris Jenderal sekaligus juru bicara dari FPI itu sendiri, Munarman, dan juga Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI yaitu Bakhtiar Nasir, rencananya juga akan kembali dipanggil oleh Polda Metro Jaya pada hari di tanggal 24 Januari tahun 2014. Namun penundaan ini sekali lagi terkait masalah pertimbang dari penyidik Polda Metro Jaya atas hal-hal seperti sidang yang sedang dilakukan oleh maksud kami sidang atas kasus dugaan penelisahan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahaya Purnama dan juga lokasi dari Polda Metro Jaya yang di tengah dan juga menimbulkan kemacetan di Ibu Kota DKI Jakarta. Ini merupakan sejumlah alasan dari penundaan pemanggilan nama-nama yang terduga ataupun diduga melakukan perbuatan makar seperti itu. Nah yang dapat kami informasikan kembali Eliza Hasan nama-nama seperti Rizik Syihab, Munawir dan juga seperti Bakhtiar Nasir. Nantinya mereka akan dimintai kesaksian ataupun informasinya atas nama tersangka peseri bintang pamukas atas dugaan pelecehan lambang negara dan juga perbuatan makar.